Seperti diuber Ini kok dikatakan hari begini karena apa? Ini dikatakan hari ini kenapa? Ini kenapa? Itu bagus Jadi orang Jawa itu biar tidak terkungkung dengan yang namanya tahayul Biar tidak terkungkung dengan yang namanya dogma Tidak terkungkung dengan namanya doktrin Sampai jumpa Bapak Perkawis Sambung Roso Dulu Rumien Dulu Sambung Roso ini digagas memang untuk mewadai Para Sutris Nobudoyo Para Kadang Berayat Yang kan Mapan Wonten Pundi Kemawan Yang kan Taseh Purun Langhanggadai Tekat Manunggal Tekat Mbebangun Tekat Nggugah Lantekat Tidak terkenal Jawa pulih Wini Nih Nah Kadang Datang Sambung Roso Ada dasar Sastra Jindro Sing Unini Hono Coro Kabeh Niku Enten Coro Kodotoso Kudutansah harus selalu Walopodo Walopodo itu pulang bareng-bareng atau belajar bersama Sama Tidak ada guru Tidak ada murid Yang ada Ijelpanemuli Rukawro Engkang kutung nulisi nambung Engkang butuh Hentok Wuh Artinya apa Tukar pengetahuan Tukar pengalaman Sehingga Yang tidak memiliki pengetahuan Bisa mendapatkan pengetahuan Yang kurang bisa disambungkan Yang kosong bisa terisi Dengan cara itulah Kebudayaan Dapat kembali Nah Maksudnya gimana Agar tidak semua itu dianggap mitos Agar tidak semua itu dianggap Hanya sekedar menakut-nakuti Agar tidak semua dianggap tahayul Ayo kita kedepankan Kebersamaan Untuk saling mengisi Satu sama lain Contoh Saya ambilkan contoh yang kecil aja Kalau ada Seseorang mengatakan Bahwa Kopimu itu tidak enak Kopimu itu sudah benar kopi Warnanya hitam Rasanya juga Kopi Tapi kurang sip Loh Akhirnya tanya Loh yang sip itu yang bagaimana Yang sip itu yang punya saya Sudah pasti sip Karena sejak dulu Saya sudah belajar Cara Membuat Kopi yang Baik Yang sip Caranya gimana Wah itu Penbahaya itu Tidak bisa dibuka Secara umum Ini rahasia Nenek Sengonojok ngomong Maksud saya gitu Kalau gitu Sudah tidak usah ngomong Jangan nyalahkan yang lain Dan jangan Mengkritisi yang lain Nah kenapa Bangsa kita ini rusak Karena banyaknya kritisi Tanpa ada solusi Nah kalau sudah dibilang Kopimu itu tidak enak Yang enak itu kopi saya Ya bukaan Fair Berani mengkritisi Ya berani Meluruskan Apalagi kalau sudah bilang Wah saya dulu Dapatnya ilmu susah Ya tak jawab Sengongkon golek Sopo bien Ampus menengok Gak usah golek Nah ini loh Dan manusia Manusia Jawa Seperti ini Masih banyak Banyak Nah metode ini Saya kira Kok tidak jauh Dengan metode Saling mengadu Domba Yang pada akhirnya Membangun koloni Koloni sendiri Membangun yang namanya Imperialism Mana yang diuntungkan Mana yang dibutuhkan Dan mana yang berkuasa Itu yang susah Nah kalau Manjenengan semua Ingin budaya Jawa ini Bangkit Menjadi sebuah Kenyataan Ya tolong Cara berpikir Yang seperti itu Ayo didandani Ayo dibenerkan Ayo diluruskan Ayo diluruskan Ayo bersama-sama Jangan terus Jangan terus nanti Malah jadinya Kalau pengen ngerti Ke rumah saya Ayo diluruskan Ayo diluruskan Ayo diluruskan Ayo di parang Tapi aku ada Saratnya Ini bareng Tekan Oma Ayo Ayo susah Baru ditanya Kalau mau Ya ke rumah Di takohnya Oma ini Di durung Wayaya Ketemu Ya Ayo Ayo Apa yang Apakah Sampai Apa yang Saat Maksud Itu Ini Kalau Ada Yang Yang Di Kukur Itu Ada Istilahnya Orang Dulu Yang Yang Dikukur Itu Artinya Apa Kenapa Kalau Dikatakan Yang Yang Dianggap Tidak Pantas Akhirnya Yang 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 Dikukur gak dikukur ini gatal dikukur ini ngarepe wongokeh mongko sile kan waktu ini kata ini kejeninnya ngew saru nah hal seperti ini yang saya mau ayo tau dibangun lagi jangan menyudutkan jangan menyalahkan kalau tidak mau membenarkan yang benar bagaimana kalau dibilang kok jangan itu mahal itu saya dulu dapetnya juga habis banyak gak salah kok gelem apakah tradisi ini akan terus berlanjut dengan mulasoro menyusahkan generasi selanjutnya menyusahkan generasi selanjutnya sedang jengan kalau mau dengerin video saya dari awal itu banyak wejangan yang dulunya harus ditebus dengan selamatan yang dulunya harus ditebus dengan mahar atau emas kawin atau uang yang besar tapi saya gak mau kan tak umbar tak bebaskan aja denger-dengerin aja kamu pilih kamu rasakan sendiri kan begitu nah kalau semua diukur dengan materi kan berarti kualitas pengetahuan kita masih terbelenggu oleh itu apalagi takut ilmunya dikuasai oleh yang lain sehingga nanti ada saingan ada saingan ada saing loh kalau ada saing nanti takutnya imbasnya apa kira-kira income nya berkurang itu berarti gak pencoyok harusnya itu berkurang seakan-akan Tuhan itu tidak berkuasa akan hidupmu kalau nyata-nyata aja di pasar itu loh jejel-jejel jualan sayur sama jual sayur semua ya laku semua ya laris kabe ya badi kabe nah kalau yang merasa bahwa wah nanti kalau ilmu saya dikuasai orang lain akhirnya saya gak dianggap ini ya ya jangan jangan apa ya ya sudah nikmati kebangkitan Jawa itu seperti ceritanya bangkit dari alam apa beranak dalam kubur ayo kembali di sadarkan bangun bangun maten loh dibangun secara penuh secara utuh ya jangan merasa rugi kalau sudah niat babarkan ilmu ya ayo dibabar no ayo kita diskusikan ini tadi saya gak mati lagi peristiwa itu muncul lagi jadi kok wah ini sebetulnya mau ngetes atau mau njajaki atau mau kulak ilmu sih sebetulnya akhirnya saya kan gitu kalau sambung rosok ini orangnya digali betul-betul wah sangat sangat macem-macem tapi kalau untuk unggul-unggulan saya gak mau makanya saya diam aja gak mau gak pernah komentar itu bukan karena apa karena di dalamnya masih banyak orang-orang yang merasa mencari sen-sa-si 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 nah itu namanya keterbukaan untuk wolo-podo yang akhirnya akan menjadi joyo nyomo agar memiliki kekuatan yang sama kalau sudah merasa dirinya begawan dan merasa harus dihormati ya sudah repot kalau begitu letak kesempurnaan ilmu adalah pada tingkah laku monggo dilihat kualitasnya seperti apa makanya yang paling susah itu ketika seseorang terlalu banyak ilmu akhirnya dia kesulitan untuk mempraktekan ilmunya ilmunya hanya terhenti pada yang namanya pengetahuan yang namanya tulisan ucapan tapi tidak tersalurkan dalam bentuk perbu dan itu banyak sekali makanya banyak mungkin yang kita lihat sekolahnya tinggi-tinggi kok masih korupsi sekolahnya tinggi-tinggi kok masih berbuat yang tidak baik nah hal-hal seperti ini yang saya ingin ayo dirubah yuk kalau yang tua-tua udah gak bisa didandani ya saya nom-nom nyawang wailah kualitasnya bagaimana yang begitu-begitu makanya dulu teriak-teriak ingin demokrasi ingin kebebasan karena kalau demokrasi itu asas yang diduncung harusnya asas keterbukaan itu syarat utama nah itulah meskipun saya bukan penganut asas demokrasi gitu saya itu juga gak mendukung-dukung amat dengan namanya demokrasi tapi saya mendukung yang namanya asas keterbukaan sangat penting itu seperti dioper ini kok dikatakan hari begini karena apa ini dikatakan hari ini kenapa ini kenapa itu bagus jadi orang jawa itu biar tidak terkungkung dengan yang namanya tahayul biar tidak terkungkung dengan yang namanya dogma tidak terkungkung dengan namanya doktrin itu betul-betul ayo dipelajari secara utuh apa yang maksudnya danyang apa yang diarahkan ini punden apa yang diarahkan ini leluhur nah ini ayo dibangun jangan berhenti pada mitologi hati lho kalau mereka tidak bisa danyang kok kalau mereka menemukan susah nah ini maknanya apa kan yang dijelaskan adon dui gawe tidak pas tanggal iki terus pandgal iki itu dino apes yang dimasukkan apes itu karena apa ini butuh meskipun nanti pada akhirnya bahwa pengetahuan itu terhenti pada yang namanya irasional tapi selama masih bisa dirasionalkan monggo contoh yang irasional itu apa sih bejau bejau itu ada rumus ya rumus orang itu orang bejau tapi kan cara untuk mencapai kabegjan itu ada kan begitu caranya ada perkara bejau tekone kapan yomboh nah itu cara-cara metode-metode untuk kesana ada perkara bejau nya gak bisa dijelaskan ya sudah mau bejau kok mau dijelaskan bedanya gini antara untung dan keberuntungan kalau untung itu kan bisa dicari tapi keberuntungan itu kan tergantung pada nasib takdir pastilan pepasti nah dulu juga banyak lah mitos-mitos yang terjadi di masyarakat itu seperti dulu orang ujub kekiku dosing wis putu yang orang putu orang itu ujub nih nah itu aturan plus mitos aturannya kenapa nek urung semeleh rasanya ujub nih kan yurah mungkin dan biasanya orang yang sudah putus sudah diceluk mbah kisonggol tambah artinya sudah gak memikirkan untung rugian gitu mbah nyanyap tuh iya mbah nyanyap tuh iya mbah nyanyap tuh iya mbah caro kini iya banyak kok yang harus kita dandani bersama-sama kita benai bersama dan wadah sambung rasa ini dibuat untuk saling mengisi harapan saya begitu boleh mengkritisi tapi berikan solusi itu loh jangan hanya sekedar mengkritisi itu loh makanya kan saya sering majukan begini loh mas orang hidup itu yang paling enak ada kriterianya begini ada tipikal orang yang mau berkorban secara materi, duit, dan dadek bunga ada orang yang berkorban tenaga ada orang yang berkorban pengetahuan ada orang yang berkorban secara doa yang paling anil mana orang berkorban? perasaan 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 susah mana kok korbannya beromongan yang nyangkem itu ya guys repot kalau begitu begini salah, begitu salah begini nggak bener gitu nggak pernah terus yang bener kepikinya ini kan harus harus ada solusi sangat terlol untuk meneku ketika yang ARE CENHAAH nah selama Jawa masih terkungkung pada hal-hal yang seperti ini ya tidak akan bangkit tidak akan pernah bang bangkit yang tinggi merasa tinggi tidak mau turun yang dibawah merasa sangat dibawah sekali enggak mau naik ya enggak akan ketemu kalau saya kan apa yang jenengan tanya kalau saya bisa pasti saya jawab saya punya pengetahuannya yang jenengan butuhkan ya saya berikan seorang medit-meditan kalau seorang makin loh syaratnya akan dijalani itu aja jadi akhirnya saya itu malah teringat cerita saya mungkin pas saya masih di Semarang itu ya mungkin tahun 2000-an itu ya lucu juga jadi lucunya gini saya punya temen dalang dia itu sama-sama suka keris nah karena kita ini mungkin sama-sama belum begitu paham dalam dunia keris menemui seseorang sesepuh yang lebih dewasa dan lebih tahu membidangi perkara keris terus kita tunjukkan pak pripon keris Niki ini wah ini keris ceklannya wong tua nih ini ceklannya wong tua ini ceklannya wong tua ini bisa aku ini sewas putu-putu cari ini ini kan memang dari dulu refleks jawaban saya enteng yuk gak apa-apa tak gawannya mulai itu aja iya tapi ceklannya ke duwes putu ini durung putu gak bisa kelihatan ini urung putu gak bisa kelihatan gampang mbak nih panti jempol itu gampang jempol wong tua tapi iya akhirnya iya gampang jempol ini keris putut keris putut itu ceklannya wong tua kumutu gak boleh rauh ini cekl wong biasa terusnya wong tua japan kue nak panti jempol wong tua temennya sedihnya tiba-tiba yang lima ya wong tua selesai berkaranya nah makanya hal-hal seperti ini saya kalau ketemu orang seperti itu dari dulu memang paling saya hindari dulu wangra bener makanya ayo kalau masih ngaku temen sambung roso masih ngaku kadang sambung roso kalau ada kekurangannya disambung roso ya berikanlah ilmumu secara terbuka kalau memang syarat syarat yang rasional jangan syarat yang menyusahkan gitu loh kalau yang menyusahkan rasah loh orang saya ini loh sampai hari ini boleh tanya sama temen-temen kedayuan wangku gak kesen apa mana wang susah ada yang main lebih baik jalani saja bisa telepon saya ya lo kan enak ya susah lagi kalau sudah bilang aku gak ketemu gak lega tapi serah bisa dibantah sengal sengal lemah sengal video selamat menikmati apa selamat menikmati